selamat menikmati selamat menikmati suasananya asik sebelah sana ada pemandangannya langsung menyatu dengan gunung pangrango, gunung gede dan dunia daerah ini memang terpencil agak susah menemukannya karena tidak dari jalan raya lumayan cukup jauh saya naik ojek tadi kesini tapi begitu sampai disini kamu akan ketemu dengan hidden paradise yang gak rugi deh pokoknya kamu kesini yuk ikutin perjalanan saya nanti kita keliling-keliling lagi dan akan lebih banyak lagi yang bisa kamu dapat oke sekarang lagi saya ada lagi di ekologika 40 Bifam di daerah Cicurug, Sukabumi nah ini adalah ruangan 51 yang ada di atas saya sendiri baru pertama kesini yuk kita lihat sih kayak gimana sih penginapan disini konon katanya asik terus bisa lihat pemandangan gunung pangrango gunung gede sama gunung salak plus udaranya sejuk dan bernuansa sundawiwitan banget sekarang saya ada di salah satu penginapannya kita coba lihat yuk masuk ke dalam taraaa wiii tempat tidurnya pakai kelambu mbok mengingatkan saya pada masa kejauh dulu di sebelah sini ada ruang bacanya nah pesis kayak zaman saya kecil nah oke ada lemari buat kita simpan baju ini meja nya hmm bau dupanya berasa banget wangi 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 life on the farm meals we don't do no room service we think it's better to eat together with people and share story good and bad sleep we do our best to offer you a quiet and peaceful environment but we cannot control everything so if you get better but the most queer sound feel free to ask us from our box snow it takes some time to get hot water don't worry it will arrive slowly but surely ini ini meja terus ini kamar mandinya weleh kamar mandinya pakai kunci zaman dulu mbok ini model di rumah besar saya dulu tau gak sih kamar mandinya kayak kamar mandi kerajaan kerajaan zaman dulu kebuka deh kebayang gak sih kalau malem kita mandi disini terus tiba-tiba bulan purnama keren 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 ya sih kayaknya saya akut dulu bawa teman-teman kesini deh biar li bisa menikmati bubuk bareng-bareng kuas ya bubuk bareng-bareng ya buka bubuk bubuk bareng ya bubuk bareng-bareng rame rame asumsinya jangan jangan jadi diplesetin ini jendela yang menghadap ke luar bangun tidur ku terus dapat pemandangan indah dong dan suara alam masih begitu merdunya jijik buruk serangga well ini kotak jaman saya dulu ada di rumah kotak ini buat barang-barang biasanya kita simpen barang-barang berharga dulu kalau papa saya dulu biasa simpen pistol dia disini lalu ada beberapa keris beberapa tongkat yang konon katanya gak boleh sembarangan dipegang orang kalau papa saya dulu ya ini adalah pemandangan di dalam dan lembel ada dua ruangan sebenarnya kanan dan kiri jadi kita bisa berbagi ruangan dengan teman-teman kita kalau mau bubuk rame-rame nah ini pemandangan di terasnya luar biasa kan see let's do travelling again kita cari tempat yang lain lagi ya yuk terus ikutin perjalanan saya selamat menikmati tadaaa sekarang saya ada di limas gede penggunaan versi joglo semacam dari Jogja ini memang bawanya dari Jawa dan kita mau kelilingnya ke dalam kebetulan lagi diberesin di dalam tapi gak apa-apa kita lihat aja yuk isinya ada tempat tidur kelambu lagi ini yang single dan ini yang double ada ruang tamu ini buat berapa orang pak 6 orang ini untuk kapasitas 6 orang ada tempat tidur lagi tempat buat minum-minum gak harus minum bir ya terus suasananya very very homeless rasa kita ada di rumah tuh kacanya mengingatkan saya pada masa kecil dulu adaaa mainan dong dan ini ruang tidur utamanya untuk dua orang hebat yah ini ada peti dulu aku juga punya peti kayak gini di rumah biasanya buat simpan surat-surat berharga kopet seperti ini kita lihat sekitar kamar mandinya ya kamar mandinya ada di bawah tetap terbuka suasananya jadi serasa kamu mandi disini seperti putra putri keraton jaman dulu putra putri keraton mandinya di tempat terbuka nah seperti ini ini untuk closetnya dan ini ada bagian samping rumah yang kita bisa duduk-duduk nyantai disini you see tapi ada yang menarik gamelan tadaaa kita bisa belajar latihan gamelan sayangnya saya gak bisa nabu gamelan tapi tetap nuansanya sebelah sana ada tanpa duduk dari rotan kita bisa nyantai disini ada patung diri apa ya pak ya kalau ini eh yang kembar itu ya eh cowok-cewek ini yang cewek dan yang sebelah sana ada yang cowok konon kabarnya kalau untuk patung seperti ini yang sepasang itu menandakan adanya keberuntungan jadi rumah ini akan selalu beruntung menurut kabarnya nah sekarang kita kembali lagi ke depan kita akan jalan-jalan ke tempat yang lain tetap stay sama saya ya dengan Alec jangan kemana-mana yuk dan di belakang saya namanya Imaguru salah satu dari komplek yang ada di 4BD foam juga nah sekarang kita coba ya lihat dalamnya mumpuk selamat menikmati 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 selamat menikmati